Intro Menjelang Maghrib Yulia baru saja sampai dikontrakan Kok tumben kamu perginya lama? Tanya Nia begitu Yulia sudah masuk ke dalam rumah Tau tuh si Rian maksa mau ikut kesini Katanya mau tau tempat tinggal kita Jawab Yulia sewot Rian? Kok bisa ada Rian? Memangnya kamu janjian bertemu dengan Rian tadi? Tanya Nia lagi Janjian apaan? Aku tuh gak sengaja ketemu dia tadi di pasar Eh dia malah maksa mau nganterin aku pulang Miles amat Makanya aku tadi muter-muter sendiri dengan tukang becaknya Sengaja biar dia bingung ngikutin jalanku Ocah Yulia lagi Kamu yakin gak sengaja ketemu? Jangan-jangan Rian memang sengaja mencari kamu kesini Ucap Nia Ini ngapain dia mau mencariku kesini? Pacar bukan segala bukan Timpal Yulia Manatau dia masih naruh harapan sama kamu Ucap Nia tertawa kecil Ya ampun Nia kan sudah aku bilang Kalau aku tuh udah gak suka lagi sama si Rian itu Kerjaan ngerokok mulu Main game mulu Udah gitu males nyari kerjaan Mentang dia anak orang kaya masa mau ngandelin duit orang tuanya mulu Timpal Yulia Bukannya Rian itu masih kuliah? Wajarlah kalau dia belum mau cari kerja Tanya Nia kemudian Kuliah apaan? Dia udah lama berhenti kuliah Udah ada kali lima bulan ini dia gak kuliah lagi Jawab Yulia Kenapa berhenti kuliah? Bukannya orang tuanya itu kaya? Pasti mereka mampu membiayai kuliah Rian Tanya Nia lagi Memang benar orang tuanya mampu membiayai kuliahnya Tapi kalau anaknya sendiri yang tidak mau melanjutkan kuliahnya mau bagaimana lagi? Yang jelas Rian itu tidak jelas tujuan hidupnya mau seperti apa Maunya cuma senang-senang saja Makanya aku jadi ilfil sama dia Jawab Yulia lagi Susah juga ya kalau sifatnya seperti itu Sangat disayangkan sekali padahal dia orang kaya seharusnya dia bisa memanfaatkan kemampuan orang tuanya itu ke hal-hal yang lebih positif Ucap Nia Makanya itu Coba kalau orang berpikir waras mereka pasti tidak akan menyanyiakan kesempatan yang sudah ada Ini justru membuang kesempatan emasnya untuk kuliah Dianya malah memilih untuk keluntang lantung dengan sepeda motornya setiap hari Timpal Yulia Mungkin dipikirnya umur masih mudah kali jadi dia mau senang-senang dulu Ucap Nia Itulah pemikiran yang salah Seharusnya usia muda itu manfaatkan untuk usaha dan bekerja Supaya nanti ketika tuanya tidak kesusahan Lihat kita yang perempuan saja sudah berpikir untuk berusaha Masa dia laki-laki kalah sama kita Timpal Yulia kesal Melihat raut wajah sahabatnya itu Nia jadi tersenyum-senyum sendiri Ya sudah lah ngapain jadi kamu yang sewot dengan pilihan hidupnya Tau dia juga bukan pacar kamu lagi Ucap Nia Habisnya aku kesal karena dia itu masih saja terus mengganggu ku Tukas Yulia Kan tadi sudah aku bilang mungkin saja karena dia masih berharap sama kamu Makanya dia terus gangguin kamu Ucap Nia Tapi aku tidak suka Lama-lama anak juga kalau terus diganggu seperti tadi Rasanya mau kubuat punah saja makhluk seperti Rian itu Timpal Yulia Nia lantas tertawa mendengar perkataan Yulia Jangan bilang seperti itu Cinta dan benci itu sangat tipis pembatasnya Nanti yang ada kamu malah kembali jatuh cinta lagi sama dia Goda Nia Diamit-amit jangan sampai deh Aku tuh kalau sudah ilfil sama orang Pasti ilfil beneran jadi gak akan mau lagi lah aku balikan sama dia Ucap Yulia Yaudah kalau begitu Mending sekarang kamu mandi dulu saja sana habis itu sholat maghrib Aku mau nyiapin jualan kita dulu mumpung harsat lagi anteng main sendiri Timpal Nia kemudian Aku lagi gak sholat deh kayaknya Sepertinya aku sedang datang bulan sore ini Ucap Yulia Upantesan modnya jelek bawaan emosi terus Timpal Nia tertawa kecil Aku emosian memang karena ketemurian kali bukan karena datang bulan Ucap Yulia Masa sih? Goda Nia Yaudah kalau gak percaya udah aku mau mandi dulu keburu malam nanti Ucap Yulia yang kemudian langsung masuk ke kamar mandi Sementara Nia melanjutkan pekerjaannya menyiapkan jualan untuk malam ini Sembari menunggui jualan mereka Nia dan Yulia biasanya mulai mencicil pekerjaan untuk besok pagi Mereka membuat pempek dan juga memotongi sayuran untuk nasi urapnya Sampai kemudian datang pembeli membeli mia nyemak dua porsi pada mereka Nia dengan gesit mulai membuatkan mia nyemak untuk pelanggannya itu Malam seperti ini sebenarnya tidak terlalu banyak pembeli yang datang ke warung mereka Mungkin karena mereka juga baru memulai jualannya Makanya Nia dan Yulia tidak terlalu banyak menyiapkan bahan untuk berjualan malamnya Perasaan sudah beberapa hari ini hujan tidak turun ya? Tanya Nia pada Yulia setelah ia selesai menyiapkan pesanan pembeli Justru baguslah kalau tidak hujan Coba kalau hujan pastilah pembeli jadi sepi karena mereka malas keluar rumah Dengan begini jualan minuman kita juga laris manis Karena cuaca yang panas orang-orang jadi menyukai minuman dinginkan Ucap Yulia Bukan begitu cuaca jadinya sangat panas kalau hujan tidak turun-turun Malam begini saja terasa panasnya Kasian Harsha dia cepat sekali berkeringat Badannya jadi ruam disebabkan biang keringat Timpal Nia sambil melihat pada bayinya yang masih anteng bermain di atas kasur Dia terbiasa tinggal di kampung musih Disanakan cuacanya dingin tidak seperti disini makanya Harsha jadi cepat berkeringat Ucap Yulia Sepertinya begitu Mau aku arahkan kipasnya ke dia tapi aku takut nanti malah masuk angin Tapi kalau tidak dia jadi susah tidur karena kepanasan Ucap Nia Pakaikan saja dia baju tipis yang menyerap keringat Kasian anak tampan aku itu kalau sampai ruam badannya Mana gemau lucu putih begitu Kasian kalau badannya penuh ruam Nanti dia jadi kurang lucu lagi Padahal aku selalu gemas setiap kali melihatnya Timpal Yulia melihat ke arah Harsha Atau kalau tidak kamu bawa saja AC yang ada di kamar Kak Arida kesini Biar Harsha tidak kepanasan Kak Arida sepertinya tidak akan keberatan kalau untuk kebutuhan Harsha Lanjut Yulia lagi Tidak mau ah Aku malu kalau terus-terusan meminta pada Kak Arida Sekalipun itu untuk Harsha tetap saja aku merasa sungkan Tolak Nia Tapi kan kasihan anak kamu setiap hari kepanasan Ucap Yulia Biarlah nanti juga kalau musim hujan cuaca jadi Adam Ini karena sedang kemarau saja makanya terasa panas Timpal Nia Ya sudah terserah kamu saja kalau memang menurutmu seperti itu Aku hanya merasa kasihan dengan Harsha saja Ucap Yulia Kamu saja merasa kasihan Apalagi aku ibunya yang terkadang selalu khawatir dengan kesehatannya Tapi mau bagaimana lagi dia terpaksa harus ikut menjalani kehidupan yang seperti ini Karena ketidakmampuanku memberikan kehidupan yang layak untuknya Ucap Nia merasa sedih Duh jangan sedih begitu Nia Aku yakin Harsha sangat bahagia dan bangga memiliki ibu seperti kamu Nanti ketika ia besar Harsha akan melihat betapa ibunya sudah sangat berjuang untuk kehidupannya Timpal Yulia mencoba menguatkan Nia Nia diam saja Ia jadi teringat dengan almarhum suaminya Haris Ada rasa bersalah menyelimutinya karena merasa ia tidak mampu memberikan hidup yang layak untuk Harsha Kamu itu adalah ibu yang hebat bagi anakmu Nia Kamu pahlawan dalam kehidupannya Kelak pasti Harsha akan menjadi anak yang sangat pengertian dan juga perhatian terhadap kamu sebagai ibunya Lanjut Yulia lagi Seandainya saja bang Haris masih ada Mungkin nasib kami tidak akan seperti ini Bang Haris pasti akan bertanggung jawab atas hidup kami Tapi semuanya hanya tinggal angan-angan saja Aku sedih setiap kali mendengan Harsha menangis Seolah ia sedang menangisi kehidupannya yang malang Ucap Nia tertunduk lesu Jangan bicara seperti itu Nia Baikkan biasa kalau mereka menangis Lagi pula Harsha tidak termasuk bayi yang rewel Dia hanya sesekali saja terdengar menangis Sekarang saja dia malah anting bermain sendirian Timpal Yulia Harsha ini anak yang pintar Dia mengerti kesibukan kamu sebagai ibunya Dia tidak rewel Aku perhatikan selama disini juga dia tidak pernah sakit Anakmu ini termasuk bayi yang kuat dan juga pintar Mungkin dia menurun dari ayahnya Soalnya kalau kamu kan orangnya melomuda rapu juga Untung saja kamu cantik Jadi masih bisa dimaklumi Hei hei Lede Yulia sengaja supaya Nia tidak terlalu merasa sedih Enak saja Aku tidak melo ya lagian Aku juga cukup kuat kok Sanggah Nia Hingga kemudian datang lagi dua orang pembeli ke warung mereka Mau pesan nasi gorengnya kak tiga bungkus Mie nyemek juga tiga bungkus Pedas ya kak Ucap salah seorang dari mereka Baiklah tunggu sebentar ya Ucap Yulia Obrolan mereka berdua pun terhenti Karena kemudian mereka harus berbagi tugas masing-masing Untuk membuatkan pesanan pembeli Ada yang memasak mie nyemak Ada juga yang memasak nasi goreng Untuk sesaat Nia bisa melupakan kesedihannya Setiap kali ada pembeli yang datang Perjuangannya masih begitu panjang Dan entah sampai kapan nasibnya akan berubah Terima kasih telah menonton! selamat menikmati